Bakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan pipa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam. Kepulauan asap hitam tebal terlihat di atas gudang penyimpanan pipa membuat sejumlah warga panik dan berlarian. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kebaran api semakin membesar hingga membuat puluhan armada pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam. Saksi mata menyebutkan titik api terlihat pertama kali dari bagian lantai 2 gudang penyimpanan. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan terkait penyebab pasti kebakaran. Gudang di sebuah pabrik yang menyimpan alat-alat dan bahan las di Karawang, Jawa Barat, Rabu malam terbakar. Diduga penyebab kebakaran karena kosleting listrik. Dari keterangan karyawan pabrik, api pertama kali muncul dari salah satu colokan listrik di gudang. Kemudian api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi gudang yang berisi peralatan dan bahan untuk pengelasan serta mesin diesel. Selain itu, satu unit mobil dan motor juga hangus terbakar. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ini pabrik berarti ya, produksi apa nih Pak? Kalau informasinya ini gudang Pak. Gudang? Gudang. Imbas dari kebakaran ini apa aja yang terbakar Pak? Kalau yang terbakar itu materialnya di dalamnya itu ada banyak, ada busi. Ada yang lainnya termasuk ada diesel. Diesel dan kendaraan ya Pak ya? Dan kendaraan. Kendaraan apa aja Pak ya? Kendaraan satu unit motor terbakar dan satu buah unit mobil terbakar depannya aja. Baik. Penyebab kebakaran apa sementara ini Pak? Kalau penyebab kebakaran tadi kata-kata itu dari corokan listrik Pak. Korset listrik berarti ya Pak ya?